Terlepas semua yang ku inginkan Tak akan ku ulangi Tak akan jika kau ku sayangi Bila ku menanggi Bila ku menanggi Aku boleh ikut duduk ntar disini Teteh udah dimahapin belum saya? Udah? Walaupun emang teteh sama saya tidak kenal ya sama sekali Tapi kita tuh saudara Kita teteh saudara yang diikat oleh kalimat Tauhid la ilaha illallah muhammad rasulullah Betul nggak? Teteh muslim? Saya juga muslim Ya kan? Jadi kita saudara betul? Wuh gerah Teteh Teteh ini tuh kalau boleh tau tuh namanya tuh apa sih Teteh? Tempatnya tuh alamatnya tuh dimana? Apa? Kampung Eor Kampung Eor Teteh nggak ganggu kan? Bentar doang ya saya Nggak apa-apa ya? Aduh ya ampun Panas banget Halo? Assalamualaikum Mah? Ih ini tuh CACRT mau berangkat Tadinya kan mau berangkat ke kota Cuma tadi tuh di jamret Kena jamret di terminal Jadinya tuh bingung mah Sekarang mau pulang lagi ke rumah Bingung juga nggak ada ongkos gitu Nggak ada emang semua Makan ditunat disaku tuh si dompetnya Nggak ada emang Nggak ada Oh gitu? Itu tester ya Teteh? Iya tester Oh iya Boleh Teteh Aduh makasih banget ya Teteh Kebetulan banget tau sini Makasih banget ini Ya nggak apa-apa Teteh makasih ya Duh alhamdulillah Ya Allah Rezeki maga kemana? Ya Allah Iya mama gitu Jadi Nggak tau ini tuh bingung mah Makanya tuh kan CACRT tuh Ya coba ini aja gitu Coba ngamain-ngamain aja di jalan Barangkali kan ada yang asih gitu Gimana Nggak ada sama sekali Masa sih CACRT harus jual HP Cuma ada gitar doang Yang dibawa sama baju-baju Yang buat berangkat ke kota Nah makanya itu Ya nggak ada ongkos Nama ini lagi nyari dulu Nggak apa-apa mah Karena jauh juga dari rumah Ya yaudah Nggak apa-apa mah Nanti aku pulang dulu aja ke rumah Nanti aku coba cari-cari ini Buat pulang dulu Ya Waalaikumsalam Disini mah banyak jamret ya Ah Nggak di terminal tuh Di terminal disana di kota Aku Jadi kan aku tuh tadinya tuh kan Mau ke kota Nggak Mau ke kota Mau berangkat lagi kan Habis lebaran kan gitu Karena kan sebelum lebaran kan Pulang ke kampung Terus sekarang tuh aku mau pulang lagi ke kota Coba tadi tuh Ini Wah Iya jadi ini tuh aku tuh mau ke kota Aku tuh mau ke kota Aku Aku tuh dari Daerah sana Pakidulan Dari Taraju Jauh Kenapa kamu bisa ada disini Aku tuh Kenapa bisa ada disini Karena emang aku kan mau ke kota Dari kota kan ada terminal tuh Nah dari terminal baru aku berangkat ke Jakarta Kayak gitu deh Barang-barang semua aku bawa Gitu Makanya aku tuh bingung Kita harus gimana gitu Pulangnya Kata si mama Barusan telepon Katanya tuh pulang dulu Cuma kan dari sini kan Ongkosnya kan Ketaraju berapa Coba kira-kira Sekiranya 60 Lumayan Makanya itu aku tuh bingung Teteh dari tadi Tapi aku cuma ngamen-ngamen gitu Aku boleh ngamen sama teteh Gak apa-apa lah Teteh aku masih ikhlasnya aja Emang aku dari tadi sih Ngamen-ngamen sama siapapun Yang ada Orang saya nyanyiin Gak apa-apa teteh Mau 2000 Mau berapapun juga Itu kan bisa ngebantu saya Untuk saya nanti pulang Ke kampung dulu Saya bawa gitar juga ini teteh Biasa teteh Saya tuh Kalau di kota kan Langsung ngamen gitu Sama Teteh gak apa-apa ya Hah Teteh gak apa-apa teteh Aku masuk silasnya aja Teteh punya ininya berapa Teteh maaf ini bukan maksa ya Tapi saya tuh bingung Saya mau pulang dulu Ini bingung soalnya beneran Soalnya besok harus kerja kan Mau dibawa kemana Hubungan kita Aku tak akan terus jalani Tanpa ada ikatan plastik Antara kau dan aku Tak perlu kau tanya lagi Siapa pemilik hati ini Untukmu Hanya untukmu Mau dibawa kemana Hubungan kita Teteh malah ketawa-tawa tuh kenapa teteh Aku memang kalau ngamain kayak gini Emang pasti orang yang aku nyanyiin Pasti dia tuh ketawa Siapapun itu tuh pasti ketawa Karena emang mereka tuh baper Suka baper mereka teteh Jadi wajar kan Kayak gitu Teteh pasti baper banget Barusan mungkin teteh Jadi teringat sama cowoknya Di masa lalu mungkin ya Oh gak juga Oh iya Aduh teteh Maaf ya Jadi aku tuh jadi grogi juga ini Mau dibawa kemana Hubungan kita Jika kau terus mendan-undang Tanpa Mau dibawa kemana Hubungan kita Asik nih Ku tahan Terus jalani Tanpa ada Apa? Antara Antara Teteh namanya siapa? Rini Antara Rini dan aku Asik nih Teteh bisa nyanyi kan? Barang gak teteh? Sekali lagi Mau dibawa Hubungan kita Jika kau terus Meng... Teteh jangan salting Biasa aja It's okay Salting aja Mau dibawa kemana Hubungan kita Oh 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 Ku takkan terus jalani Tanpa ada Ikatan pasti Antara kau dan aku Hidupku tanpa cintamu Bagai malam tanpa bintang Teteh kenapa? Teteh Cuma ini ya Biarannya gak bintang Apa? 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 Masa sih teteh? Teteh Teteh mau bisa aja Janganlah suka kayak gitu Teteh aku tuh Biasanya tuh kalo misalkan dibilang kayak gitu Aku tuh suka kayak Pengen terbang atau enggak? Asalnya Teteh Ya seikhlasnya Visitornya aku cuma Atau teteh mau ditambah lagu lagi? Gak apa-apa Mungkin Oh mau lagu apa lagi? Coba Terserah aku aja Pengen yang roman Yang penting asik ya Wah Aku harus lihat dulu Ini dong Aku harus lihat Lirik ya Gak apa-apa ya Aku paling seneng nih kalo ngehibur teteh Tapi teteh lagi ngapain disini Oh kurang aja ya Oke Sayangan Apa? Ya enggak apa sih teteh Langkahku semakin lelah berjalan menyusuri Ngondar mandir di keramaian kota Hati yang bingung lamaran kerja ditolak Entah tau kenapa kurang seratnya asik Ada yang saja itu punya Ada yang saja itu punya Harta yang melimpa Aku takkan terhilang Cukir pikir daripada Cukir pikir daripada Ku melamar kerja Lebih baik Ku melamar ini Kau mau apa Pastikan ku beri Kau minta apa Hakan ku turuti Walau harus aku Terlela dan latih Duh teteh Oh enggak teteh Kok jadi kayak enek ngambil Kayaknya maksa banget sih Gak apa-apa Beneran Cuma ada sedikit Teteh gak apa-apa teteh Karena ya aku mah Nanti kan digabung-gabung gitu Aku nanti ngamen lagi ke yang lain Gak apa-apa teteh Karena Kalo pengamen mah kayak gini udah biasa teteh Itu tuh dikasih cuma 500 2000 Itu udah biasa banget Jadi gak apa-apa teteh Ikhlas kok Gak apa-apa teteh Kasihan banget teteh Emang disitu Lebih kasihanun Gitu Gak apa-apa teteh Emang cukup Dari sini kesana Mari Ya gak apa-apa teteh Nanti aku coba Aku bakal coba ngamein-ngamein dulu disini Kali nanti Kayak gitu Nanti aku mah sama si abang Nanti mau nitip dulu ini Abang parkirnya Aman Siap abang Oh siap siap kan Nuhun ya Siap Sami-sami Sami-sami kan Gak apa-apa Gak apa-apa Gak makan belum Apa Gak makan belum Makan Ya kebetulan tadi tuh emang Mulu makan siang doang sih Karena emang uangnya gak ada kan jenisnya tuh Ya Alhamdulillah ini juga tadi dikasih sama si teteh tuh Alhamdulillah banget gitu Alhamdulillah Apa Gak 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 perlu teteh Aku mah Ya udah biasa hidup di jalan teh Kalau pengamenmu udah biasa hidup di jalan Kayak gitu loh Santai lah Gak apa-apa Maaf ya Cuma gak sih berapa Gak bakal gede lah Pasti cuma 2 ribu gak apa-apa udah tau Gimana tuh Eh Hah Gak apa-apa teh Jangan ini Seikhlasnya aja gak apa-apa Seikhlasnya aja gak apa-apa Seikhlasnya aja gak apa-apa teteh so Aku soalnya Ya mau pulang dulu ke rumah aja gak apa-apa dari sini ke Taraju Gila. Ini gua nangis Apa 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 Ongkos Iya emang saya lagi nyari ongkos Ambil Ternyata ini mah keger Human ini mah kegedean banget 50 ribu teteh, jangan teteh eh gak boleh gitu tapi ini kegedean aja teteh, saya mah 5 ribu gak apa-apa teteh rejeki kamu teteh cuma 5 teteh teteh kamu aja kasihan disana mau naik apa udah sore gini iya sih, makanya sih udah sana tuh udah, kok jadi gak enak nih gak apa-apa gak kira-kira tuh gak apa-apa, cuma 5 ribu udah, udah gak apa-apa itu rejeki kamu hari ini waktu kamu ke sana kamu mau pulang lagi, kamu ke sana iya aku mau pulang dulu ke rumah sih karena kata si mama sih harus pulang dulu gitu bener, ya Allah ini gak apa-apa ya Allah alhamdulillah ya Allah ya ampun teteh baik banget sih teteh gak juga sih teteh, gak aku boleh gak berteman di ini teteh di instagram sama teteh gak cuma berteman aja sih teteh, ngomong-ngomong teteh orang sini apa gimana? orang sini sih, tapi tau gak kampung nagam oh, atau tau kampung nagamah di sana aku, cuma lagi main disini gitu oh, main keteman apa gimana? apa lagi selaturahmi apa gimana? iya disini aja lah, nongkrong-nongkrong oh, nongkrong-nongkrong aja ya oke, siap teteh, IG-nya apa? kalo boleh tau? gak apa-apa ya teteh ya, berteman doang ya gak apa-apa, kan memperbanyak teman baik namanya Rini Anggeraini 724 ya bisa makan minum? ih, teteh gak apa-apa teteh, udah cukup banget ya makasih banget, ayolah baik banget ini teteh oh yang ini ya? gak teteh gak teteh, keseharian apa? kuliah? apa gimana? keseharian? di rumah aja di rumah doang oh, keseharian di rumah? iya, rumah doang oh gitu? terus? lagi nyari kerja oh, lagi nyari kerja lagi ngelamar-lamar kemana? kesini? ke apa apa gimana? atau kemana aja udah ngelamar-lamar gitu? udah ke toko, ke toko baju kamu, kamu apa itunya? eee, di jasahnya? SMP terus kamu pengennya di apa? kalo kerja? pengennya yang yang beberapa gitu cuma mau di toko baju aja atau di kontar gitu kayak di kontar-kontar kamu mau di daerah mana? ya Allah, kamu tuh orang baik tahu Rini beneran deh asli mau di daerah sini-sini aja oh, yang deket-deket dari rumah dari Kampung Naga berarti ya daerah-daerah Salabu ya ya Allah, ya Allah ini kan Rini baik banget semoga Rini dikasih kerjaan setepatnya ya ya Allah, orang baik apa sih? insya Allah bakal ditemuin sama orang baik kalo misalkan jauh dari sini gimana? ada yang nawarin misalkan nanti kan aku ada temen-temen juga di Jakarta gitu gimana? kejauhan apa gimana? belum siap sih jauh-jauhan makanya dari semua oh, jauh-jauh oh, gitu aku doain ya mbak Terini semoga dapat kerjaan cepetnya ya Allah, baik banget Tate, karena Tate tadi udah ngasih apa uangnya lumayan gedenya aku mau nyanyi lagi aja gak apa-apa buat ngibur Tate belum mau pulang kan masih santai yaudah Tate aku boleh gak Tate lihat aku aku lihat Tate Tate kapan lagi Tate aku bisa beneran asli deh kapan lagi loh aku bisa nyanyiin kayak gini terus lihat-lihat boleh ya? Ayo Genggamlah tanganku bersamaku kau kan menentukan arah bersama diriku yang kan selalu menjaga neng rini Genggam jadi ku rugi yakinkan hatiku temanimu di setiap langkah-langkahku ku disini di sampingmu ku kan selalu ada untukmu indah terasa indah bila kita terbuat dalam alunan cinta sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan tapi kira-kira mama kamu marah gak? eh mama kamu, pacar kamu kalau aku giniin kenapa? enggak 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 punya? oh kirain punya oke eh yang rini aku boleh gak sedikit sedikit ngobrol bentar ya, enggak apa-apa ya serius ya aku lihat ya dari dari diri rini ini tebak-tebakan aja kita seru-seruan kamu tuh mempunyai eh sebuah masa lalu yang bikin kamu tuh sakit hati banget ya kamu tuh sebenernya tuh sekarang tuh dalam keadaan lagi dalam keadaan trauma kalau kata aku ya kamu tuh lagi trauma karena kamu tuh di masa lalu kamu disakitin sama pasangan kamu yang dulu iya betul? aku tahu cowok kamu dia sama cewek lain sekarang? betul? bener 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 gak? bener gak? oh my god sehingga sekarang kamu belum memilih untuk kamu punya pasangan lagi karena kamu masih mempunyai trauma yang sangat kuat banget di masa lalu umur kamu berapa tahun? 19 tahun kamu semangat harus semangat berarti disini tuh Allah tuh nunjukin bahwa kamu bahwa dia tuh bukan yang terbaik buat rini dan Allah tuh udah mempersiapkan orang yang baik buat kamu kamu harus yakin itu oke kamu harus bisa move on dong ayo dong kamu bisa dong rini oke kamu masih muda banget umur 19 tahun dong rini oke jangan sedih sedih lagi ya oke oke terang kalo sedih nanti aku bakal nyanyiin lagi tenang santai tapi apa ya disini udah ada kamu iya oh bisa juga aja ternyata pak gombalin jadi groggy juga aku enggak aku tuh mau nanya kamu tuh kalo ketika kamu lagi sedih dalau apa yang sukarin dilakuin? aku pengen tahu dan ambil aja hudhu sama sholat langsung masyarakat udah gitu doang langsung ambil hudhu iya kalo lagi ada banyak pikiran lagi seinget masa lalu iya ambil hudhu ambil hudhu lalu sholat lalu sholat iya salah baca Qur'an sedikit sedikit baca Qur'an gitu wow kamu mah dapetnya nanti ustad kayaknya nih atau dari pondok gitu ya cowok-cowoknya amin ya insya Allah kamu tuh orang baik Rini aku yakin Allah bakal memberikan jodoh yang baik buat kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asyidina al-zalimin wa asyidina al-zalimin wa asyidina min baynihim salimin wa asyidina min baynihim salimin Allahumma salli ala sayyidina wa asyidina al-zalimin 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 Alhamdulillah, jadi kita tuh kan Aku tuh kalo nyanyi, kalo ngamin Aku tuh gak cuma nyanyi-nyanyi pop Tapi aku juga Senang untuk mensiarkan sholawat Jadi kita tuh balance, tau gak Gak cuma pop-pop doang Kayak gitu ya, kayak genre lain Tapi sholawat itu sangat penting, karena Kita sebagai umat muslim, kita harus bisa wajib Untuk sholawat, dan kita harus bersolah sama nabi Kayak gitu, betul gak? Gak, ini Aku tuh seneng banget tau Kenal sama kamu, kamu tuh kayaknya orang itu sebenernya Ceria sebenernya, ya Dan kamu tuh harus kembali ke diri kamu, kamu tuh harus ceria lagi Oke, kamu akan bisa kok Aku yakin Bismillah ya, kamu bisa ya Oke, misalnya lo bisa ya Oke Ini kan udah mau sore Aku tuh biasanya kalo dari sini tuh Kalo pulang ke Teraju tuh naik apa elep ya Yang jurusan Teraju kan Iya Ini disini Maksudnya tuh masih lama apa gimana? Oh udah mau pulang Aduh, mungkin udah mau pulang dari tadi sama aku ditahan Maaf ya Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa Rin, jadi gini Aku tuh makasih banget ya sebelumnya sama Rini Kayak gitu, karena Rini udah nemenin aku Aku lagi galau ya, gara-gara kecopetan Rini ngehibur aku Terus Rini juga ngasih rejeki yang Masya Allah luar biasa banget Kayak gitu Tapi Tate mohon maaf banget sebelumnya Aku mau balikan lagi uangnya Gak boleh Kok gak boleh? Gak boleh, oke aku lagi Enggak Tate, Tate ini Tate ambil lagi aja Uangnya Karena sebenernya Tate aku tuh disini tuh lagi bikin video Aku tuh disini tuh lagi bikin video Aku tuh punya Youtube Dan aku tuh suka iseng-iseng kerjain orang Jadi kayak tadi aku tuh bilang aku kecopetan apa itu Tate Aku cuma bohong doang Tate Ini tuh aku tuh cuma Aku tuh di mobil Tate Lihat Tate tadi sendiri disini gitu Dari tadi tuh emang Oh itu temen aku disana Tate Dan disana itu Itu tuh ada kamera Temen aku tuh dari tadi dari sana tuh ngemerahin Tate Jadi ini maksudnya gimana? Jadi ini tuh aku tuh kan kayak iseng-iseng aja Aku tuh kayak ngeprank lah Tate Kayak gitu ngerjain Tate Kayak mau ngeprank-ngeprank di Youtube bukan? Iya Tate, kayak di Youtube Tate Kayak di Youtube-youtube gitu loh Emang Tate gak nge ya? Aku atau gak kenal gitu? Enggak Enggak Belum terkenal Tate Emang aku sih masih-masih dikit sih Tate Seseorangnya soalnya Jadi masih belum banyak orang kenal gitu Kayak gitu Tate Aduh mohon maaf banget sekali lagi Tate Ini ambil Tate Kok ambil aja Tate gak perlu ini? Cuma ini doang Jangan Jangan Tate Ya pokoknya ini luar biasa banget Hari ini tuh aku ketemu sama si Tete Rini Orangnya baik banget Tadi itu orang mana? Kampung Naga ya? Salau, Tasik Malaya Kayak gitu Jadi buat kalian nih mungkin kalian ada lawangan kerja Mungkin untuk daerah Salau, Kampung Naga Kalian bisa share ya ke Instagramnya Rini Silahkan di share aja gitu ya Kayak gitu barangkali ada yang dekat-dekat dari Rini Mungkin di kantor eh Di counter gitu ya Di toko-toko boleh kayak gitu ya Kurang lebihnya kita bantuin buat Rini Dia orangnya baik banget Asli, luar biasa banget loh Ya Dan sekali lagi Rini thank you banget Kamu udah mau pulang Aku anterin pulangnya gak apa-apa? Beneran asli? Swear? Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa ya Nanti aku anterin ya Dari sini ya oke Pokoknya untuk temen-temen Aku bakal ngobrol dulu sama Rini Dan sekali lagi buat kalian semuanya Silahkan Yang mau berteman sama Rini follow Instagramnya Dan tunggu next video akan seperti apa lagi yang pastinya Kalian harus dukung terus channel video depan Dan jangan lupa share, likes, and comment Oke see you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ngobrol dulu bentarnya boleh ya Oke ya